Halo, 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 halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Berguru dari anak rantau. Saya Anindya Rahmiwati Sregar. Nama Amanda Pohan. Saya akan menjadi host Anda untuk podcast ini. Hai, selamat datang. Selamat datang di season 3 podcast Waktunya Bergurau. Nggak terasa nantinya kita sudah masuk di season 3. Iya, jadi semakin banyak cerita dan semakin banyak orang-orang yang kita ajak ngobrol dan semakin memberikan inspirasi untuk teman-teman Bergurau ya, Nafya? Iya, pastinya dong. Kita selalu mendatangkan inspirasi-inspirasi baru nih buat teman-teman Bergurau. Bintang tamu kita juga selalu yang berasal dari berbagai negara juga. Mereka sempat jadi anak rantau atau bahkan mereka sedang merantau sekarang gitu. Nah, sebelum kita mulai ke episode sekarang, pasti kita tetap mengingatkan untuk teman-teman Bergurau. 3M ya, Dak. Jangan lupa protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker dimanapun kalian pada. Pastinya ya. Itu benar banget. Jadi kita harus melakukan gerakan-gerakan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita ya, Nafya? Ya, pastinya. Oke, Dak. Kemarin kan kita udah jalan-jalan nih. Udah ke Manila, udah ke Irak, udah ke Amerika juga. Terus sempat ngobrol juga nih sama beberapa negara lain. Nah, sekarang kali ini kita bakal ke Aussie. Lebih tepatnya itu ke Perth. Jadi, bintang tamu kita udah sempat kuliah di Perth. Dan pastinya dia sekarang sudah mempunyai bisnis-bisnis yang luar biasa ya, Dak, ya? Wow. Penasaran banget nih. Karena beliau ini akan mencerita tentang pengalamannya waktu rantau kuliah dan kerja di negeri seberang. Tadi di Aussie tadi. Dan juga soal pengalaman dia dalam membangun bisnis, Naf. Jadi banyak banget pelajaran, banyak banget insight dan cerita yang bisa di-share di episode kita kali ini, Naf. Jadi pantas banget teman bergurau untuk mengikuti episode ini. Dari awal sampai akhir pembicaraan nanti, Naf, ya? Iya dong, pastinya. Oke, kalau gitu kita sambut aja, Dak. Langsung. Kalau gitu, langsung saja kita panggilkan. Bintang tamu kita hari ini ada Teh Kekekania. Halo, Teh. Halo, Teh. Halo. Selamat pagi, Anin, Amanda. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu-nya. Selamat pagi dengan mood yang baik. Alhamdulillah. Sama-sama. Di weekend ini ya, kita akan ngobrol sama Teh Kekekania yang sangat inspiratif karena Teh Keke juga sekarang sibuk dengan beberapa bisnisnya ya, pastinya. Nah, kita langsung aja tuh ngobrol ya, Dak, ya? Langsung aja kita mulai. Ini dia podcast, pokoknya bergurau, berguru dari Anak Rantau. Oke, Teh Keke. Selamat pagi. Kita pagi ini ngobrol-ngobrol aja nih. Sebenarnya Teh Kekekania kan dulu sempat kuliah ya dari AUSI ini. Nah, dulu tuh kenapa sih pas milih tuh ke AUSI dan kenapa ngambil jurusan Arts, Media, Culture, dan Fotomedia ya? Oke, Anin. Thank you banget loh nih kesempatannya. Aku excited banget sama podcast ini karena belum ada yang nanya-nanyain aku tentang ini. So much. Ya, belum ada. Belum ada. Jadi thank you so much for the opportunity. Ya, jadi sebenarnya kenapa milih Australia dan kenapa milih major itu, itu has a long story way back dari zaman aku kecil kali ya. Jadi, aku waktu kecil itu, dari aku TK, aku tuh sempat tinggal di Amerika dulu sama papaku, sama mamaku. Papaku tuh dulu ngambil S2. Nah, jadi pengalaman 5 tahun tinggal di Amerika tuh waktu itu sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat. Aku punya kecil yang sangat cantik gitu ya, bisa dibilang. Aku sangat beruntung, sangat beruntung. untuk mengalami 5 tahun yang pertama dari hidupku gitu, disana gitu. Jadi, it was saking memorablenya, waktu kita pulang ke Jakarta, kan aku lanjut SD, SMP, SMA tuh ya, di Jakarta. I kept wondering gitu, kapan ya aku bisa tinggal di luar negeri lagi gitu. I felt waktu kuliah, waktu remaja, masa remaja, aku tuh I wasn't that happy gitu. Gak tau kenapa ya, karena mungkin I kept wondering and I kept comparing the lives that I had gitu, waktu masih kecil gitu kan. Hidup di Indonesia kan beda banget ya, suasananya beda, sistemnya beda, karakter orang-orangnya juga beda banget, tingkat disiplinnya juga beda gitu kan. Jadi, I always had this, apa ya, I always had this hunch gitu, kaya, kapan ya, I need to go back, I need to go back, because I cannot live here gitu, kaya, I felt, I didn't feel belong gitu, dari jaman SMP sampai SMA gitu. Nah, jadi, waktu aku SMA, I had a, I had quite a problematic teenager ya. Bukan sesuatu yang membanggakan, tapi, ya, bukan sesuatu yang membanggakan, tapi, I gave my parents quite a hard time lah gitu ya. Alright. And, because of that, aku bilang sama mama-papakku, if I was, if I, if you give me a second chance, untuk, you know, to study abroad, and then, I will do my best, aku bilang kaya gitu. Karena, the system, the education system, everything just didn't, just, it felt, apa ya, it felt so wrong gitu. Banyak banget kan, soalnya di sini kan, yang, apa ya, sistem yang ngaco lah, ya kan, orang bisa di, orang, apa, sistem pendidikan bisa di, bisa di, bisa di, apa tuh, bisa bayar, apa, ibaratnya bisa, bisa, bisa nyogok lah, ya kan. Bisa, kaya, iya kan, sistem pendidikan di Indonesia kan kaya gitu kan, iya, 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 mungkin lebih baik. Tapi, dulu kan, mau naik kelas bisa nyogok, bisa pindah sekolah, bisa, terus guru bisa dibayar, ya kan. Terus kaya, when, like, when you are, when you are in a certain level, social level, you are, you are much more respected than the people that are not, ya kan. And, i think, itu kaya, aduh, gilanya kacau banget. Jadi, akhirnya, karena aku SMA sempet, aku penangannya kelas. Oh. Aku SMA tuh penangannya kelas, ya. For those who doesn't know, yes, I failed many, many times in my life. Hmm. Jadi, aku turning point tuh, waktu itu aku turning point. Aku bilang, aku gak bisa nih kalo kuliah di Jakarta. Jadi, my mom, my dad bilang, ya dadi, kamu kayaknya gak bisa kuliah di Jakarta. If you say so, ya kamu mau kemana gitu, mau pindah kemana gitu kan. Jadi, akhirnya waktu itu pilihannya antara Belanda sama Australia. Karena di Australia itu kebetulan ada tante ku. Ada dua tante ku yang tinggal di sana. Hmm. Akhirnya, walaupun aku keterima sih kuliah, waktu itu aku masih college ya. Keterima college di Belanda sama di Australia. Wah, kalo di Belanda kita ketemu tuh. Sekarang tuh. Iya, ya. Aku selalu di Belanda juga. S2. Aku waktu itu keterima di Utreh, keterima di Leiden. Oh. Oke dong, Utreh tuh cantik banget. Cuman, banget. Aduh, makanya I fell in love with that. Kenapa akhirnya memilih di Australia, gimana tuh? Nah, itu karena aku kan sebenarnya udah tau mau ngambil manager ku. Aku tuh udah ngincar media memang. Karena aku tau, karena I'm a very, I like art, I like media, I like communication, I like to write. Jadi waktu itu sebenernya mimpiku tuh aku pengen jadi journalist sebenernya. Oke. Aku pengen jadi journalist. Nah, akhirnya waktu aku survei media waktu itu, waktu jamanku yang paling bagus itu di Belanda sama di Australia kan. Iya. Paling recommended lah gitu. Nah, akhirnya aku ngambil di Australia kenapa? Ya karena paling deket sama Jakarta, ada keluarga ku di sana. Dan kebetulan ada beberapa sahabat ku juga yang udah di sana gitu. Jadi akhirnya orang tuaku ngerasa lebih tenang aku ke Australia. Dan waktu itu kenapa kita pilih Perth? Ya itu kan ada tante ku sih di sana, di Perth. Karena aku kenal diri sendiri, aku sangat luar biasa, aku sangat sosial, aku bermain banget, aku main banget. Waktu itu kalo aku ke Sydney, aku takut ga bisa kontrol diri sendiri gitu. Karena di Sydney banyak sahabat ku banget. Di Sydney tuh banyak banget sahabat ku at that time. Dan aku pikir, oke kalau aku pergi ke Sydney, aku takut nih bad influence. Either gue yang bad influence atau mereka yang bad influence. Jadi akhirnya, oke gue pilih Perth aja. Dia kayaknya lebih tame down ya, lebih santai, lebih relax gitu. Akhirnya, aku pergi ke Perth dan itu berubah hidup aku juga. It was wonderful. Berapa lama di Perth itu teh? Empat tahun. Kurang lebih. Dari college, aku ambil TAFE, terus aku kuliah. Tapi aku lamanya itu karena aku sempat extended untuk kerja. Oke. Oh berarti sempat kerja juga di sana ya? Oh justru itu pengalaman yang ga akan pernah aku lupain. Aku was working quite hard sih. Jadi aku tuh kerja dari aku pertama kali menginjakan kaki di Perth, aku tuh udah tau banget aku harus kerja. Aku ga mau jadi one of those typical Indonesian student yang ongkang-ongkang kaki doang yang dapet duit dari orang tuanya gitu. Wow. Sorry ya kalo ada yang tersindir ya. Enggak, enggak, enggak. Emang harus gitu sih. Itu adalah misi aku. Karena aku tidak ingin mengurangi ibu bapakku terlalu banyak. Ya. Ya. Karena aku merasa bahwa tahun kecil aku sangat-sangat dengan mereka. Aku mau kayak sedikit ngurangin beban mereka lah gitu. Karena aku terlalu sudah memusingkan kepala mereka sepanjang aku WSMA kan. Jadi aku ga mau ngeberhatiin mereka. Jadi aku kerja. Dan memang aku udah niat banget. Aku tuh pengen banget kerja di luar negeri. Karena aku tahu bahwa kalo aku bisa melakukan itu, aku di Jakarta lebih gampang gitu. Karena aku udah banyak banget nimbang ilmu gitu kan. Terus aku udah dapet networknya. Terus itu hanya. Buatnya itu sangat-sangat bagus ya kan. Ya. Ia bisa mengurangi tiket pelanggan. Ia bisa mengurangi banyak-banyak hal. Ia bisa mengurangi rencana. Jadi ya. Ia bisa mengurangi pengalaman kerjaan. Oke. Wow seru banget. Jadi tadi kan sempat cerita nih Teh. Pengalaman kerja dan pengalaman tinggal di sana itu sangat-sangat berkesan ga ya. Memang berapa momen lah buat kehidupan seorang kekekannya gitu ya. Tapi dengan pengalaman tinggal, pernah tinggal dan pernah kerja di sana. Membuat jadi kayak. Ini salah satu pengaruh dalam membuat bisnis sekarang ga sih. Karena kan Teh Keku ini sekarang terkenal dengan bisnisnya Cikan Darling dan juga Dapuruben ya Teh. Dapuruben baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bangun bin sini terkirasi dari pengalaman di sana ga sih Teh? Iya dan tidak kali ya. Mungkin gini. Aku dulu waktu di Australia itu kan soalnya kerjanya beda-beda. Jadi aku pernah sempat kerja di fine dining restaurant, di Italian restaurant. Oke. Aku pernah juga kerja di retail selama 2 tahun. Nah, lucunya tuh memang sih mungkin. Ya that's just life ya. It always happens for a reason gitu ya. Jadi waktu aku kerja di restoran, aku kan ga punya basic apa-apa ya. Di situ aku belajar tentang wine, belajar tentang gelas-gelas wine, belajar tentang cutlery, belajar tentang ingredients, belajar how to serve a table, everything. Little, little, little things tuh aku belajar banget kayak bagaimana serving harusnya dari sebelah mana. Dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri gitu kan. Itu ngaruh banget ya. Tau ngaruh banget. Nggak boleh ngelongkapin piring orang pada saat ngambil piring. Itu hal-hal kecil kayak gitu aku belajar banget. Sehingga, ya aku pas ke Jakarta, aku kan jadi makin kritik gitu ya kalo ke restoran kan. Iya. Kayak orang ngasih napkin gayanya salah, aku kayak enggak boleh kayak gitu ngasihnya gitu kan. Terus kayak misalnya chefnya, let's say, contoh kayak misalnya serving tea gitu ya. Like the proper restaurant, when you serve tea, you should serve with the pot. Harus sama potnya, bukan piringnya, bukan gelasnya doang gitu. Itu nanti aku bilang, nggak ini proper tea, proper restaurant loh. You should serve the tea with the kettle, with the pot gitu. Jadi, I became very critical because I had that experience, and I know what was right gitu kan. Nah, terus ternyata itu membawa juga ke, aku bangun si bisnis Daku Ruben ini. Who knew, I would, we would like start an F&B. Nggak tau sama sekali, even sampe akhir tahun 2019 aja nggak kebayang kok punya bisnis F&B gitu. Tapi, when I started the F&B, I really, really pay attention to the small details. Namanya itu Elizabeth, aduh aku lupa namanya, pokoknya ada Elizabeth-nya gitu. Kamu tau nggak sih brand Sports Girl? Iya, tau banget Sports Girl yang dari Australia, kan? Iya, itu tuh satu company. Jadi, Sports Girl, Portman, sama Elizabeth Hill ini satu company. Cuman aku kerja di Elizabeth Hill yang ini. Nah, dua tahun disitu aku belajar banyak banget tentang retail. Not only the technical side, not only the POS. But how to serve, how to really, really truly serve a customer gitu. Customer experience, belajar tentang nata baju, belajar tentang kontras, belajar tentang campaign. Wah, macem-macem deh. Dan ya itu, again, little did I know those little experiences brought me to my own ventures gitu. Dan itu bener-bener mempengaruhi how I do the business. Not only the financial side, tapi little things. Karena justru aku orangnya memang lebih mikirin detail ya. Kalau Ruben itu, untungnya aku punya partner yang dia mikirin big picture, dia mikirin end game-nya lah gitu. Kalau aku tuh yang bagian kecil-kecilnya gitu ya, detail-detailnya gitu. Itu sometimes detail tuh sangat ini gitu. Sangat-sangat. Justru pentingnya dan justru bedanya itu ada di detail apa nggak gitu sih, Teh. Iya. Exactly. Bedanya itu ada di detail. Yang membedakan kita sama brand lain, itu adalah di small little detail-nya. Small gestures-nya, small personal touch-nya. Every little things itu yang bikin beda sama other people. Betul banget. Because that's what makes it you gitu. Iya, bener. Dan itu your identity juga gitu kan. Wow, seru banget ya, Teh. Baru-baru pembuka aja, kita udah banyak belajar. Kita ini baru beberapa menit. Apa namanya, luar biasa banget di belajar banyak nih, Teh. Aku juga senang. Oke. Dan tadi kan Tehka udah sempat cerita tentang pengalaman kerja juga nih ya di AUSI. Apa namanya mungkin di pengalaman kerja, ataupun selama tinggal berapa tahun? Tadi 4 tahun kan ya di AUSI. Ada nggak sih unforgettable moment selama di sana? Kalau ada mungkin bisa di-share ke teman bergurau? Aduh, banyak banget ya pengalaman yang tak terlupakannya. Banyak banget. Atau mungkin ketemu Ruben? Enggak, surprisingly enggak. Aku nggak ketemu Ruben di sana. Cuman, aduh banyak banget ya. Aku tuh kalau inget-inget zaman itu tuh kayak, aduh kayak antara pengen nangis sama bahagia sama, maksudnya nangisnya nangis terharu ya gitu. Aku tuh bener-bener, aku tuh bener-bener, aku tuh bener-bener, aku tuh bener-bener intoksikasi kali ya dengan idea aku selalu suka hidup di luar. Jadi, kayak, kayak, kayak hari ini, aku selalu bilang ke Ruben, aku masih ingin kembali, kayak, bawa anak-anak, memberikan mereka kesempatan sama, atau memberikan mereka kesempatan sama yang kita punya. gitu kan. Jadi, karena aku sama Ruben, we grew up in the States kan. Ruben malah lebih lama lagi, dia dari ya, tadi aku cerita dari pas 4 ESB gitu ya. Jadi, waktu aku di Australia tuh, aku tuh banyak banget pengalaman yang nyenangin dan nggak nyenangin ya. Mulai dari pacaran. Pastinya ya. Iya kan, aku tuh dulu punya pacarnya, aku jadi back, aku jadi flashback nih, aku dulu punya pacar, dulu dia tuh tinggal di Sydney. terus saking kita was so in love, dia sampe pindah ke first, tau gak sih buat aku. Wow. Dan itu serang, gila, geger semuanya. Oh, gila dia pindah ke... Ya, tapi, anyway, dia bukan jodohku, Alhamdulillah. Anyway, kita kembali lagi ke masa sekarang. Anyway, 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 jadi, Ruben itu was in the same circle, tapi bedanya, dia was living in Sydney at that time. waktu lu, kita sama-sama kuliah, Ruben di Sydney, aku di Jakarta. Cuman, we had the same circle of friends gitu. Jadi, kita ketemunya tapi di Jakarta sih. But, we knew each other, we knew each other. Tapi, kita gak pernah being introduced directly, until di Jakarta. oke, oke. Berarti, unforgettable moments-nya tuh banyak banget, tapi tetep, apa namanya, purge selalu di hati lah ya. Intinya, anak-anak juga pengen dibawa ke sana ya, untuk, untuk ngomong experience, gimana tinggal di sana gitu ya. Ya, banyak hal-hal yang, yang mungkin aku belajar, kayak misalnya contoh nih ya. aku tuh belajar kalau di Australia, ya, well anyway, mungkin gak cuma di Australia ya. Kalau ada yang, teman-teman kerja aku tuh dulu, waktu sama teman-teman kuliah. Itu tuh, kalau bule-bule tuh, kalau ada yang ulang tahun gitu ya. Ya. Kalau ada yang ulang tahun, itu justru yang ulang tahun itu, yang diteraktir gitu. Yang disurprisin, yang diteraktir, yang dibikinin small little party. Jadi, bukan, bukan biayanya nyeraktir gitu. Nyeraktir, di Belanda juga gitu tuh. Nah, tapi kalau di Jakarta kan, budayanya yang ulang tahun, yang buang-buang uang kan? Ya, bener banget. Padahal sebenarnya, seharusnya yang ulang tahun itu, yang di, being spoiled, being loved, shower with so many attention. Ya. you know how much you are, enjoy the day, you relax gitu. Nah itu, aku tuh belajar banget tuh, waktu di Australia, kayak, when I had my birthday, people were so kind, they came in to, you know, to fix my dinner, they make me, breakfast. temenku bilang, ah lo gak usah masuk kantor hari ini, lo tidur aja, nanti siang kita dateng, masakin lo makanan gitu. Pokoknya gak boleh keluar uang hari itu gitu. Jadi, that really, really, apa ya, merubah banget. Jadi begitu aku ke Jakarta, aku try to apply the same to my friends, my family, gitu. gitu. Itu, itu little things you did sih, yang sangat berkesan ya aku. Ya, ya, ya. Bener banget. Dari obrolan tadi nih, Teh, emang yang terlintas di pikiran gue, pas denger cerita tadi adalah, berarti Teh, aku ini orang yang sangat detail ya, dalam semua hal kayaknya Teh ya. It's just me. Bener gak sih? It's just me. I think that's just part of myself. sempat cerita sekarang, kita sekarang tarik maju deh Teh. Waktu, tadi kita udah cerita banyak tentang kehidupan di Australia gitu ya. Sekarang kita tarik maju ke, pada saat Teh balik ke Indonesia nih Teh. Sempat kerja, atau langsung mulai bisnis sih, di Tukandar ini sih Teh? Enggak, aku langsung kerja. Aku bener-bener gak nafas. Jadi mungkin karena aku, waktu aku di Australia tuh, aku kan kerja banget ya. Jadi waktu aku, waktu aku forego ke Jakarta, which I didn't want sebenernya at that time. Aku tuh, bener-bener berat banget waktu itu forego, karena I had a steady job. I already had a steady job di sana. Aku bilang, aku mau langsung kerja gitu. Jadi waktu itu, aku langsung pas mau wisuda, tuh menjelang beberapa bulan menjelang wisuda, aku tuh udah sibuk apply. Udah sibuk apply sana-sini, udah nyari koneksi, nyari, pokoknya udah bener-bener cari kerja. Dan begitu, a month after my graduation, aku udah diterima kerja di beberapa tempat waktu itu. Oh wow. Wow. Jadi aku pulang ke Jakarta tuh, gak ada seminggu, aku udah ngantor. Waktu kosong. Jadi tidak menyimpan waktu untuk leha-leha, atau waktu kosong gitu, gak ada ya. Berarti langsung masuk kerja gitu ya. Gak. Gak ada. Karena waktu itu, aku was a hard worker, aku was so ambitious, I was so, I was so, I was so, I was hungry for, 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 apa ya, for more experience, and to apply what I know, to, to Indonesia gitu. I was so hungry for that. Dan begitu ada opportunity-nya, dan ada orang yang ngasih aku kesempatan di perusahaan yang hebat, ya why not? I should take it, right? Dan waktu itu temen-temenku, yuh, gila-gila keku udah dapet kerjaan gitu. Kayaknya intimidating banget gitu. Banget, banget. Apalagi buat yang post dari luar tuh pasti itu sih. Kadang, ya apa, ada over qualified-nya juga, dan kadang kita harus, bisa lihat ekspektasi kita juga gitu kan. Iya. Sampai akhirnya, dari kerja kantoran, sampai akhirnya bisnis sendiri tuh, ceritanya gimana? Ya, itu sih sebenernya, perjalanan hidup aja sih ya. Jadi waktu aku kerja kantoran, aku kan kerja kantoran lumayan lama ya, 10 tahunan lebih lah. Oh wow. Aku tuh kan, aku kan kerja di broadcast, karena kan background aku kan memang communication, memang media kan. Jadi, I had that, I had that, bukan dream lah, I had that mission, that I wanted to like, make some changes in the television industry gitu. Because I knew, the broadcasting industry di Indonesia I was quite effed up, sorry for the language. But, their working system, their, their, their content, banyak banget yang gak bagus kan. Iya. Nah jadi, aku waktu itu concern banget gitu, masa sih gak bisa bikin content yang bagus, masa sih gak bisa deliver yang bagus, masa sih gak bisa merubah pola kerja yang lebih sehat gitu. Jadi, waktu itu aku, punya misi itu gitu, waktu kerja di, waktu kerja di TV gitu. Aku udah pernah kerja di TV dan di PH ya, dua-duanya aku udah pernah ngalamin gitu. Jadi, di provider juga aku udah pernah gitu. Jadi, aku, bener-bener melihat dengan mata kepala sendiri, memang, ini, it's quite an unhealthy, working environment sebenernya. At that time, I don't know today ya. And at that time, it was very stressful for me, apalagi aku, aku keep comparing the working system sama yang di Australia kan. Tapi, I was forcing it, I was pushing it, I was, I was, I was trying so hard to like, make changes disitu gitu, either dengan, banyak diskusi sama bos-bos ya kan, terus ngasih influence anak-anak gua, influence ke temen-temen gitu, berusaha untuk ngotot presentasiin konsep yang bagus, dengan nilai-nilai yang bagus gitu. Tapi kan, ya again, I was a, I was a, I was a small fish in a big pond, gitu. And, of course, not many people agree with me, because they were like, focusing on the rating, and then if it doesn't make money, then it, you know, they will shut it down. Of course, at the end of the day, it's business for them ya kan. Like, who cares if they exploit women, you know, they get money ya kan. So, yeah, and that was really, really stressful time for me, karena I have to fight with that kind of thinking, with that kind of mindset. And, even though, there were people yang was on my side, atau, mendukung, tapi, yeah, it's like, two against one, like ten against one, gitu. Jadi, waktu aku, nikah, aku hamil, anakku yang pertama, Talula, aku mengalami komplikasi kan, aku ada pendarahan, dan, dan, apa, pengentalan darah yang cukup, waktu itu cukup, apa ya, cukup akut, aku harus bed rest. Akhirnya, aku minta, aku minta resign sama bosku, nah, tapi bosku tuh waktu itu gak bolehin aku resign, dia bilang, lu kamu cuti aja, take unpaid leave, gitu kan. Ya. Tapi aku bilang, tapi, I don't want to be attached to it, like, if I come back, if not, then, yaudah, gitu kan. Karena kan kalo unpaid leave kan, ya you have to come back, ya kan. Ya. Aku gak mau di, aku gak mau di, di burden seperti itu, gitu. Ya udah, akhir aku resign, and then I resign. The first one year, ternyata, I was depressed. Karena, imagine aja, imagine dari aku umur 18 tahun, ya. Sampai all the way, sampai aku umur 29 tahun, I was a hard worker, I was a professional, I always work, I always go to the office, I was on field, I was always shooting, I was always traveling, and then suddenly, I had a baby, and I talked to the wall. For a year. Gitu. Jadi, because of that experience, I wanted to like, make something out of nothing, dari rumah, and then, ya, terlahir lah, chicken and darling, gitu. Wow. Ternyata, di saat-saat, apa namanya, dark juga, kita bisa, bisa come up dengan ide baru ya, dan, akhirnya, come up dengan bisnis-bisnisnya ini, gitu. Luar biasa. Tapi, pertama kali nih, apa namanya, memulai, ada Puruben, ataupun chicken and darling nih ya, waktu pertama kali tuh, ada gak sih, strategi-strategi marketing khusus, buat, sampai, bisa langsung melejit gitu kan. Pembelinya tuh kayaknya langsung, banyak banget gitu, waktu chicken and darling, waktu awal-awal, dan gue juga, ini ya, pengguna chicken and darling ya, apalagi jurnalnya. Thank you Anit. Iya. Tiap hari tuh ya, jurnal itu selalu, mendapatkan, tumbahan-tumbahan otak saya gitu kan. Thank you so much. It means so much to me. Thank you. Ya. Apa sih waktu awal, ketika, marketingin gitu, apakah ada strategi khusus? Sebenernya, it's not rocket science ya, honestly. It doesn't, it doesn't take someone very genius gitu, untuk, untuk start a business, atau to make it, atau to make, to sell gitu ya. Sebenernya gak perlu. Cuman, mungkin, satu, yang tadi mungkin, ya bener, aku mungkin orangnya, sangat detail. Jadi aku, I love, paying attention to the smallest detail, like, even writing, handwritten notes to my customers. And I still do it, until today. Even though, I have a team, a team, a team of my own, ya. I have a printer. But, we still do handwritten notes, to our customers. And, I think, that, kind of, apa ya, created, some kind of a bond, kali ya. Sama, and then, impression yang bagus, gitu, sama kita. Jadi, waktu itu, awal-awal bisnis, terutama waktu Shikin Darling, It was something that I love doing, gitu. Jadi, waktu aku ngepak barang, gitu ya. Aku tuh senang doing little things, kayak, semprot sedikit wangi-wangi ke bantalnya. Terus, semprot wangi-wangi sedikit ke bantalnya. Terus kasih kartu yang aku tulis sendiri. Pakai tulis tangan, gitu ya. Terus aku kenal speaker. Terus, aku, apa, aku, begitu aku kirim, aku biasanya langsung ngirim email, terus bilang kalau, oh, thank you banget ya, barang kamu udah berangkat. I really, really appreciate your support, karena, I was really honest with my story, karena, because at that time, I needed, I needed some kind of validation juga kan, kayak, what I'm doing ini, disukain gak ya, gitu. Karena, gak bisa dipungkiri validasi dari orang, memang, memang gak, eventually, jangan dijadikan patokan, tapi tidak bisa dipungkiri, orang itu butuh acknowledgement, ya gak? Iya banget. pasti khawatir juga nih kita. Iya, ada rasa kayak, suka gak ya, jelek gak ya, ngecewain gak ya, gitu. Ada perasaan gitu, apalagi at that time, I was having self-confidence problem, at that time, I had, I was lacking of self-confidence, I was lacking of my self-worth, and, I needed that, I needed that acknowledgement to like, burn my motivation, gitu. Jadi, when I asked them like, you know, like, gue mulai ini karena, I needed something to start at home, I'm really struggling right now, that really means a lot to them, gitu. Dan, mereka jadi shade, dan bener-bener ngasih real feedback, dan akhirnya mereka jadi, punya special bond sama kita, dan itu yang akhirnya menjadi snowball effect, akhirnya. Gitu. Akhirnya ya, that method, and that technique, I also call it ke dapur Ben, gitu. Iya. Itu sih, dan mungkin itu bukan suatu teknik yang mahal, atau ekstravaganza ya, sebenernya, gitu. Iya. Bener-bener, using personal touch, like, your personal touch, lo apa? What are you good at? And, I think, do you know about love language? Love language kan orang beda-beda ya? Iya. Kayaknya, love language, aku memang itu, gitu. Love language, aku tuh, I like writing, I like saying, I like saying honest things, yang orang tuh bisa bener-bener appreciate, gitu. Dan, mungkin, itu jadi berpengaruh, sama gaya marketingku, gitu. Ternyata, itu mempengaruhi juga ya, sampai ke customer pun, apa namanya, mau untuk membeli, gitu kan. Karena, ya gak cuman dari produk, tapi, ya tadi, balik lagi, gitu loh. The journey-nya, gitu kan. Sampai kita percaya sama branding itu. Iya sih. Luar biasa, TKK. Iya, mungkin ya, kalau sekarang, bahasa bekennya storytelling, ya. Storytelling content, gitu. Sekarang kan gitu ya. Kalau dulu aku gak tahu, namanya ada konten-konten gitu. Iya, ternyata, storytelling content pun, apa namanya, dengan apalagi kondisi pandemi gini, orang-orang pada ngeliatin digital platform semua kan, jadi, makin, pay attention juga, gitu loh, ke storytelling. That's right. Oke. Oke, Teh. Kita lanjut lagi, Teh ya, di pertanyaan kita berikutnya nih, Teh. Kita kan, mungkin di season ini, Teh, di season 3, mungkin kalau kita mau sedikit ngasih info ke Teh, bahwa di season 3 ini, kita lebih memberikan masukan dan insight-insight kepada teman bergurau yang sedang membangun bisnis di tengah pandemi kayak sekarang, Teh. Karena kan mungkin rintangannya dan tantangannya lebih besar nih, dibandingin dalam kondisi normal sebelumnya gitu, Teh. Ya. Jadi, kita mau tahu nanti ada nggak sih, Teh, pengalaman dari seorang kekekania gitu ya, dalam membangun bisnis, Teh, dalam menghadapi komplain atau negative comment dari customer, Teh. Karena kan nggak semua hal, pasti nggak semuanya sesuai sama mau dari pembeli, atau pasti ada yang kurang lah gitu. Cara ngadepinnya gimana? Wah, itu, it's my expertise tuh. Oh, wow. That's why. Ngaku-ngaku banget, Teh. Teman bergurau harus pay attention. Aku pengalaman banget ya, sama yang namanya komplain. Mulai dari Shikin Darling, sampai sekarang nih Dapur Uben nih ya. Apa namanya, buat aku sih simpel aja ya. How would I as a customer wanna be treated? Kalau misalnya aku lagi kecewa, atau aku lagi bete, atau aku lagi kesel gitu ya. How would I wanna be treated? As a customer, as a client gitu. Nah, itu yang aku apply ke Shikin Darling sama Dapur Uben gitu. Jadi kalau misalnya, karena gini, kita kan pasti, namanya juga manusia ya, kita kan gak mungkin 100% bisa membahagiakan semua orang. Ya kan? Dan kita, dan kita juga pasti ada salahnya, ada hilafnya, ada skipnya, ada yang salah kirim lah, atau salah tulis lah ya kan? Pasti lah. Those, those little things itu, will happen whether you like it or not. If you, if you are, entrepreneur ya, harus siap-siap aja. Karena you won't get everything done correctly, 100% all the time. Gak mungkin. Ya. Nah, tapi when things, when you, when you make a mistake, atau when you are, not able to, apa ya, to deliver, sebaik yang lo bisa, gitu. Pasti akan, pasti akan ada, backlash-nya. Pasti akan ada complain-nya. What do you do now? Jadi, focus on the solution. Jadi, instead of buffer, apaya jadi down. Karena, banyak temen-temen, bisnisku yang baru mulai ini, mereka kayak udah di complain sedikit, mereka down. Mereka, mereka jadi malu. Terus kalau enggak sibuk ngapusin comment, ya kan? Comment-comment complain tuh, dihapus. Karena nanti satu tumbuh seribu ya, nanti yang ketahuan comment-nya dihapus, terus tau yang lain dihapusin comment negatif, gitu kan. Iya, iya. Nah, gimana caranya tuh, like, matiin chain kayak gitu, gitu ya. Harus langsung cepat memang. Ini aku kasih contoh aja ya, kemarin nih, waktu kita baru mulai, bisnis dapur Ube, ini baru banget ya, bulan Mei. Itu, waktu di batch kedua, itu ada, di batch kedua pengiriman, kan kita sistemnya masih PO ya. Waktu di batch kedua pengiriman tuh, ada satu orang, yang lapor, ada ayamnya yang enggak mateng. Terus dia ngirim foto. dia ngirim foto, masih tulang, masih ada tulangnya, masih ada sedikit darah gitu ya. Iya. Nah, dia laporkan ke kita kan, tapi lapornya, ya, nadanya sedikit bete, tapi dia enggak, enggak racing kita lah. Dia bilang, Mbak, ini nih ada yang kurang mateng nih, gimana sih, gitu kan. Iya. Itu hampir aja mau dimakan sama anakku, gitu kan. Terus aku bilang, terus aku langsung bilang, ya ampun, so sorry, it's not supposed to happen, itu seharusnya nggak begitu. ya udah, let us make it up to you. Hari itu juga, kita kirim penggantinya, kita kirim penggantinya, kita kasih ekstra. Terus next batch, kita kirim lagi, as a free compliment. Nah, but not only that, the minute, the minute I receive that complaint, aku langsung contact semua 50 customer yang dapet kiriman ayam day, cari itu juga. Ya. Sebelum mereka ada complaint masuk, aku udah, udah aku tag, udah aku, apa ya, udah aku counter duluan, jadi aku langsung jujur. Aku bilang sama mereka, guys, how's your chicken today? Karena tadi, ada satu customer yang bilang, ayamnya nggak mateng, gitu. So, I really need to know, how's yours, gitu. Nah, jadi yang tadinya, yang dapet ayam juga, juga dapet yang nggak mentah, mau bete nggak jadi. Akhirnya dia jadi bilang, iya teh, bener. Aku dapet nih teh, gitu. Ya untung kamu kasih tau aku, gitu. Lalu aku bilang, aduh, terima kasih banyak untuk biarkan aku tahu. Kan mereka jadi nggak tiket on social media, mereka jadi nggak ngomong ke temen-temennya, ya kan. Itu yang kita nggak mau, kan. Betul. That's what we don't want. Right. We need to be very, very quick in, apa ya, in handling complaints. Nggak bisa dinanti-nanti. Nggak bisa tunggu. Nggak bisa. Jadi, harus langsung begitu, yang nggak dapet ayam yang mentah, yang bagus, mereka malah bilang, Alhamdulillah teh, aku dapet yang bagus. Aku nggak kok, semuanya aman. Everything was perfect. Everything was delicious, gitu. But thank you for letting me know, gitu. Mereka bener-bener appreciate banget, gitu. Dan akhirnya, those people, jadi, became repeating customers, sampai until today, gitu. Nah, itu, itu salah satu contoh ya. Jadi, you have to be very prompt, sama complain. Habisnya nunggu, ya. Nah, terus ini baru aja nih, kejadian beberapa minggu terakhir ini. Kan, kita kan kewalahan ya, sama order PO ini. Karena, ibaratnya, kuotanya sedikit, tapi demandnya, 10 kali lipat, gitu. Iya, gua PO, ini kok, PO 30 hari, buat si butter, buttermilk fried chickennya, gua PO 30 hari, Bo. Dan gua tunggu. Nah, tapi, it is a good, kalau, it depends on how you look at it, it is a good problem for us. Tapi, also, it can be bad, kalau orang kelamaan nunggu jadi bete, ya kan. Nah, tapi kan kenyataannya gimana, kita kan belum, kita belum sanggup, masak kayak, McDonald's, atau KFC, yang bisa, tiap 24 jam masak gitu kan. Kita kan, masih bisnis kecil gitu ya, masih bisnis rumahan gitu, belum sanggup gitu. Nah, but we are doing our best everyday, of course, gitu. Nah, tapi kenyataannya, sampai hari ini aja, walaupun kita balesin chat everyday, masih ada 400 chat numpuk nih, per hari ini, per today, per the second, as we speak. Iya, jadi, jadi, jadi ada customer, yang udah di contact gitu ya, udah di contact sama admin kita, terus mungkin karena dia nggak responnya cepat, admin kita kasih slotnya ke orang lain. Nah, begitu si orang itu, begitu orang itu nanya lagi, kita bilang udah nggak ada slotnya, kamu harus mundur ke slot yang berikutnya gitu kan. Nah, dia pikir, dia bakal dapet di hari itu misalnya, dia bakal dapet di hari Selasa, atau di hari Sabtu gitu ya. Nah, jadi dia pikir, oh gue nggak pesen makanan, ah hari ini soalnya dapur-uban bakal dateng. Padahal, dia belum dapet konfirmasi sebenarnya dari kita, dan dia belum bayar pula gitu. Nah, terus dia marah-marah, marah-marah, marah-marah ke kita, bilang, udah gue nggak jadi, gue order, gue cancel aja, hebet banget sih pesen makanan di dapur-uban gitu. Nah, udah dong, aku langsung, aku langsung, apa, ngejapli dia pribadi, aku bilang, sorry banget ya, I mean, our system is not perfect, we are not, we are not, apa ya, we are not running in full force yet, karena tim kita memang masih kecil banget, and yeah, there are mistakes here and there, and punya lo salah satunya gitu, tapi, let me make it up to you. Pokoknya, we have your address, and just, just, lo liat aja, dia will send you a surprise. So, we send her a surprise yesterday, baru banget kemarin, we send her a gift, we send her a card, with my handwriting, with my handwriting, and then we, we send her another compliment, and she was like, blown away, dia sampe nulis di blog. Oh wow, luar biasa. Iya, iya, dia sampe, she was blown away, dia sampe nulis di blog, and this happen too, di Shiken Darling, waktu itu. Ada beberapa komplain, dan yang dia itu blogger gitu, dia sampe nulis di blognya, sampe nulis di blognya mereka, how impressed, and how, and how touch they are, by our customer relationship, gitu. Jadi, yeah, sama Daku Ruben, I try to do the same, and I think that's where I'm good at, you know, I just love connecting with people, I love making honest, real relationships, and because that, I believe, will create a stronger bond gitu, between a business and a customer. Jadi akhirnya jadi community gitu, gak cuman sekedar, beli aja gitu, mereka jadi ada attachment gitu sama kita. Bener banget. Gitu. Personal. Penjual gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya, complain will always be there, but you know, don't let it back you down, don't let it face you, ya kan, karena, complaints are only gonna make you better, and stronger, kalo you are done right gitu. Jadi, jangan jadi entrepreneur kalo gak mau di complain, atau jangan jadi entrepreneur kalo gak mau gak siap terima feedback yang gak ngenakin gitu. Jadi, jadi, kerja di perusahaan biasa aja gitu, karena ya gitu kalo punya usaha memang. Betul. Mindsetnya tuh harus hustle gitu ya, dari awal tuh ya, udah harus nerima resiko itu, terus, harus bisa tetep, apa namanya, responsif juga gitu ya. Oke, luar biasa, kita tadi udah ngebahas juga kan nih ya, ada beberapa, ya Manda tadi udah sempet mention juga sih, maksudnya kondisi pandemi kayak gini kan, apa namanya, memang orang-orang jadi terbatas nih aktivitasnya gitu kan, dengan PSBB gitu, dan pasti dari bisnis-bisnis yang Tehke kejalankan, mungkin ada juga impactnya. Mungkin gimana nih Teh, dengan Dapuruben atau Chick and Darling, untuk dalam kondisi pandemi sekarang? Wah, Chick and Darling sih kena banget ya. Iya, iya. Chick and Darling sih kena banget. Aku udah, aku udah pernah sharing ya di Instagram, I finally, I finally, apa ya, spoke about it, honestly, because, I needed to be honest with everybody, ya kan, aku gak bisa kayak, because, bener-bener 2020 ini mengajarkan aku banyak hal, I'm sure everybody juga sih, mengajarkan aku banyak hal gitu ya, bahwa, sometimes bigger and faster is not necessarily better, ya kan, when you aim big, but what is big? When you aim high, but what is high? Jadi, sometimes our definition of success is, apa ya, is dictated, atau controlled, atau influenced by other people, or even society gitu. And, it really, really, is a turning point buat, buat aku this year that, there's no such thing sebenernya, as a common standard, you make your own standard, you make your own definition of success. What is success to you? Jadi, tahun ini, waktu Chick and Darling itu kena impact-nya, which is sebenernya, is just the tip of the iceberg ya. Jadi, sebenernya kita tuh udah struggling dari akhir tahun 2019 gitu. Jadi, when the pandemic hits, it really hits us, karena we lost our big major clients, that was funding our business, basically. Ya, kita lost it gitu. Ada klien yang gak bisa bayar, ada klien yang gak bisa lunasin, bahkan pembayaran kedua gitu kan. Yang tadinya, major-major events, atau major events yang bisa, bisa bikin kita survive sampai akhir tahun 2020, gak, uangnya gak masuk gitu kan. Jadi, there was massive-massive, inilah, apa, problem lah gitu. Dan, itu bener-bener bikin aku, ya, of course down, gak bisa dipungkiri, aku down, aku stress, aku ngerasa gagal ya, sebagai orang, sebagai entrepreneur gitu. Aku gila, like, what did I do, where did it go wrong, gitu ya, kok bisa kayak gini gitu. Tapi, again, I don't want to like dwell on it too long, karena I know, if I dwell on it too long, it's going to consume me gitu. Akhirnya, akhirnya aku jadi kayak, ya, aku gak mau kayak waktu aku depresi 2013 itu gitu loh, kan aku udah pernah ngalamin postpartum depression ya. I don't want to feel that way anymore gitu. Jadi, I had to like, I had to get back up again, gitu. Dan, akhirnya, tahun ini aku bener-bener regrouping lagi, aku scaling down, aku, I had to let some people go, ya kan, walaupun it was painful for me, because, we never really had to, lay off anybody sepanjang, sepanjang delapan tahun menjalankan bisnis, aku gak pernah mencet satupun orang, gak pernah ngeluarin satupun orang, tidak pernah memperpanjang kontrak juga, gak pernah selalu diperpanjang. Jadi, tahun ini, aku jadi rethinking lagi gitu, kayak, what kind of business model, atau what kind of direction, that I really, that really, I really want to do gitu. Dan, dan yang tadinya aku pikir yang namanya sukses tuh, wah, pengen buka toko disana-sini gitu ya, pengen punya major, pengen aiming major clients yang keren-keren gitu ya, buat gain more reputation gitu ya. It just, it just change gitu sekarang, it just change, ternyata, I learned to know, what is enough for me. That, enough is actually good enough gitu. And when you have more, it means more trouble, more problem. True, exactly. And then when crisis hits you, which you never know when, you lost control out of many things. And imagine like big companies yang kena impact-nya, itu mereka kan bahkan lebih parah lagi, lebih gak bisa di manage, karena mereka banyak overhead, banyak OPEX, banyak manpower yang mesti di manage ya kan. Jadi, aku pikir kayak, maybe I would rather be a big fish in a small pond. and that, and that, and that really, it reminded me, waktu aku juga kerja di broadcasting industry, di TV, I was a small fish in a big pond, and that really suppressed me. dan ternyata memang, aku kayaknya gaya, gaya, gaya bisnisnya, atau gaya entrepreneur, gaya entrepreneurial-nya tuh, aku lebih suka, aku jadi big fish in a small pond aja, and I think it's okay. Hmm, alright. Okay. Wow. Luar biasa. Berarti, semuanya tuh, tergantung mindset kita lagi, balik lagi gitu sih. Ketika, apa namanya, ketika kita mindset, ya tadi yang dibilang sama Tekeke sih, suksesnya itu seperti apa gitu kan Tekeke. Ya. Ya. Okay. Tapi nih, dengan pandemi ini nih ya, terus Tekeke, bangkit lagi dengan Dapur Ruben juga kan, tadi kan Chicken Darling, sempat struggling, terus come up dengan Dapur Ruben. Itu, apa sih, kenapa sih, apakah karena, mungkin karena Ruben juga yang, Yudhu, kita buka F&B gitu, atau karena hobi, atau gimana nih? It's everything. It's a combination of so many reasons. jadi, waktu sebenernya, kalau kita mau buka bisnis F&B sebenernya, gak pernah diniatin ya, itu jujur gak pernah diniatin. Ruben itu kan kerja full time. Ya. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Waktu pandemi itu mulai, dia kan juga di force working from home. Ya kan? Jadi, that was really a big, apa ya, a big challenge buat dia. Karena dia terbiasa, traveling, ya kan? Dia kan travelingnya tinggi banget tuh, dalam sebulan, dia bisa, dia bisa sebulan ada di rumah, gitu. Dia bisa, kan dia selalu struggling gitu. Jadi, tiba-tiba dia di rumah, gitu kan, stuck at home, doing everything from home. Nah, because he was struggling juga, to keep afloat his mentality, gitu, his mental state, gitu. He was looking for outlet. He was looking for something to do, gitu kan. And of course, he loved cooking. He has always been loved cooking. Udah dari dulu, dari kecil dia suka masak. Dan waktu, aku waktu itu ada, kegiatan sosial, pribadi, sama beberapa temen. Apa, ngumpulin, uang, ngumpulin dana, ngumpulin sembako, buat dibagi-bagi ke, apa, ojol, ke supir-supir, online. Terus juga bagi-bagi, apa, bagi-bagi APD, apa, ke rumah sakit, gitu ya. Mungkin, dia bilang sama aku, aku tuh, tergerak deh, pengen do something. Karena, aku merasa, kayak, you're, you're so, you're so active, busy doing things, apa, social activities, even you're, you're from home, even you're at home, but you can still contribute to the society. I feel embarrassed. I, I feel, what, what do I need to do, gitu. Dia, dia gelisah, gitu. Like, ya gue kerja, gue cari uang, tapi, I feel like, I can do more, dia bilang gitu. Ya udah, I said like, ya, you know, just, I don't know, it'll come to you, don't worry, think about something, gitu kan. And then, tiba-tiba, ini out of the blue, tiba-tiba, I woke up in the morning, ini hari, hari Jumat pagi, aku masih inget banget, eh nggak, Kamis pagi, aku masih inget banget, itu di bulan Maret. hari Kamis, hari Jumat itu, aku tuh ada schedule, ke, salah satu perusahaan, eh, transportasi untuk drop, 600 mbako. Nah, hari Kamis, itu aku bangun pagi, eh, tiba-tiba Ruben udah ngomong gini, I'm gonna cook for, medical workers, eh, on Saturday. Oh, okay. This Saturday, or next Saturday? No, tomorrow, next Saturday. What? Tomorrow, like next Saturday. Terlalu belum belanja, belum apa. Ya, I'm going now. Jadi dia belanja, langsung hari itu, nyiapin prep hari Jumat, hari Sabtu pagi, dari subuh dia udah masak. Wow. Subuh dia masak, dan aku kayak, kaget banget, karena dia nggak ngomongin saya, dia nggak ngomongin saya, apa yang dia akan lakukan, bahkan aku nggak tahu apa yang dia akan lakukan, ya kan. Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba, dia bangun tidur udah masak, Sabtu pagi itu, aku bangun-bangun sekitar jam 9, udah ngebantuin dia ngepak-ngepak gitu. Terus ternyata, dia udah koordinasi sama salah satu temanku, yang dokter, yang dia memang terlibat di salah satu asosiasi dokter FKUI. Dia dapet channel waktu itu ke rumah sakit, oh apa ya, RSA, PAD Gatuh Subroto, kalau nggak salah, itu yang pertama. So yeah, ever since then, he kept cooking for 10 consecutive weeks, rotating from hospitals to hospitals, tapi dia memang aiming, dia memang aiming ke rumah sakit yang memang rujukan covid dari pemerintah, yang resmi gitu. Iya. Gitu deh, nah ternyata itu jadi kayak learning experience tuh, learning curve buat kita semua, terutama buat Ruben, untuk masak sebanyak itu ya, tanpa kita punya background FNB sama sekali gitu. Wow. Dan ternyata dari situ animonya orang jadi gede, kayak aduh kapan dong dijual dong, pengen nyobain dong masakan Mas Ruben. Terus kayak misalnya kita kalau lagi sharing di Instagram, makanan kita, oh today we're cooking this, buat rumah sakit ini gitu, misalnya kita kan sharing tuh, soalnya waktu itu kan kita udah dapet donasi dari, kita udah dapet donasi dari beberapa pihak, jadi kita juga harus lapor, uangnya dipakai buat apa gitu ya. Iya. Jadi kita masak ini nih, mereka tuh ngiler gitu, kayak jual dong yang itu, sisain dong, pisahin dong, can you like spare us 20 portion, we wanna buy gitu. Jadi akhirnya, akhirnya kita, ya udah kita iseng-iseng buka PO, gak tahu, udah kami sekarang, Alhamdulillah deh. Tapi sampai memilih, sampai memilih buttermilk fried chicken gitu, fried chicken ketika pertama kali tuh, kenapa? Spesifik hanya satu menu itu kan waktu di awal, sampai akhirnya sekarang, ada Shintok Pocky gitu kan. Nah gue ketahuan banget ya, kerjaannya ngebukain Instagram dapur Ruben. Itu sebenernya, it's southern style buttermilk fried chicken. It's from the southern state of, ya. Sebenernya itu ada, ada, memori Ruben masa kecil. Jadi Ruben itu kan waktu kecilnya, dia berumur di Georgia, di Athens, Georgia, di Amerika. Dia tinggal di sana, sampai dia SMP, kelas 3. Jadi dari kelas 4 SD, sampai dia SMP. Jadi, makanan-makanan southern tuh, melekat sekali di dia. Kayak, 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 kayak buttermilk fried chicken, kayak, everything that is fried. It's because southern people love fried food gitu. Kayak, either onion meringue, fish and chips. Pokoknya, stuff baked yang, 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 yang di-fry tuh pada suka gitu. Kayak, you know, kalo di Australia tuh ada yang terkenal tuh, Mars bar tuh, fried Mars bar? Ya, fried Mars bar. Tau gak sih? Itu di sana big banget. Like, they just pretty, pretty much fry everything deh kayaknya. Jadi, Ruben tuh grew up eating buttermilk fried chicken, itu salah satunya. Jadi, dia berkesan sekali. Sehingga, itu salah satu menu favorit kita di rumah. Jadi, dia juga suka bikin buat anak-anak gitu. Nah, yaudah dari situ, akhirnya, dia iseng, nawarin, adik mau gak nyobain buttermilk fried chicken gue. And it just, it took off gitu. Kita juga gak nyata sih responnya. Huh? Ternyata responnya. Kita gak nyata responnya. Iya. Sama sekali gak nyata. Kita kan waktu mulai bisnis gak ada ekspektasi apa-apa. Iya. Tapi, depannya apa nih? Next roadmap for Dapur Ruben. Mungkin bisa dikasih tau ke teman-teman bergurau? Gak, semuanya, Teh. Aduh. Gimana nih? Kenapa? What's next for Dapur Ruben? Pastinya, we're gonna have more food, more menus coming up, Yeah. All right. Kita belum bisa, kita sih sebenernya cita-citanya pengen buka untuk dine-in ya. Tapi, kenyataannya, realitanya kan, kita belum bisa buka untuk dine-in. So, we're going to, we may peace with that, and that's fine. Karena alhamdulillah, online tiap hari juga jalan. We want to like, we want to grow, but we want to grow at our own pace. kita gak mau diburu-buru, atau di, apa ya, di pressure sama, apa ya, business F&B di Jakarta gitu ya. Maksudnya gini, I think competition is good, but, it can be pretty toxic juga kan. Jadi, we don't, we know, we know of course lah ada competition, mungkin nanti juga akan ada yang bikin gitu ya, we don't know. tapi, we believe in our values aja gitu. Kayak kita percaya, kenapa, alesan kita bikin ini dari awal, itu akan menjadi akar, kita ngejalanin bisnis ini, ke depan gitu. Jadi, kita harus selalu ingat, kenapa kita mulai, why we started gitu. And I think, and I think, that's also an important key, to anybody who wants to start their business, they should always start, and remember, and remind themselves, of the why. why do you start? Kenapa lo mulai bisnis itu dari awal? Ya. Awasannya apa? It comes from yourself, atau it comes from other people? When it comes from yourself, ya hopefully, any challenges, anything that's gonna come to you, you can, you know, you can overcome it gitu. Yes. Gitu sih. Luar biasa. Okay. Luar biasa sih. Teh, honestly, sebenernya kita masih banyak banget pengen ngobrol sama Teh Soge nih, tapi mungkin karena durasi Teh, Yes, of course. ini luar biasa Teh, kita banyak banget pelajaran, dan insight-insight dari seorang Teteh keke, ini untuk teman-teman bergurau pastinya ya. Untuk last question kita nih Teh, mungkin sedikit untuk menutup lah Teh ya. Ada nggak sih yang bisa Teteh share ke, mungkin kita fokus ke ibu rumah tangga gitu ya, seorang ibu rumah tangga yang pengen bangun bisnis sendiri, entah itu dari rumah ataupun di luar gitu ya, tapi tidak mengganggu aktivitas keluarganya tuh mungkin ada masukan nggak sih, atau ada sedikit pengalaman dari seorang Teteh nggak sih? Mungkin gini ya, kalau udah jadi ibu itu kan memang agak kompleks ya. There are certain priorities gitu, yang kita pikir, kita rasa harus selalu dijaga gitu kan. kayak ya keluarga nomor satu, benar. Tapi banyak ibu-ibu di luar sana, ya nggak usah jauh-jauh lah, termasuk aku dulu, yang selalu merasa kita itu sebagai ibu itu harus memberi, harus banyak nourishing gitu, harus banyak nurturing gitu, harus giving everything we can for other people. Who is that other people ya? Our husband, our children, ya kan? Our family gitu. Kita tuh kayak seolah-olah terlahir dengan mindset kita itu harus, harus jadi pemberi gitu. Ya kan? Ada hal, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. We need to change that mindset. We need to give ourselves first. We need to give ourselves first. We deserve that. We deserve that love. If we are, if we are feeling loved by ourselves, if we are full gitu ibaratnya, our emotionally, our mentally, spiritual kita full, then kita bisa kasih ke orang lain. But when we give too much to other people without taking care of ourselves, we are, it is gonna drain you. Quickly. You're gonna stress out. You're gonna burn out. And you know who's gonna get the bad side of you? Your kids at home. Ya. And that dangerous. Your kids will get the bad side of you. Your kids will get the, 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 the what's left of you. And they don't deserve what's left of you. Ya kan? Mereka gak, mereka gak deserve that gitu. Mereka pulang, mereka nungguin ibunya pulang dari kantor, dari bisnis, dari mana. Mereka looking forward to see their mom, and then what they get is dimarah-marahin gitu. Apa, dibilang ibunya capek. Which I experience that as well. Dulu gitu. Dan aku merasa, that's because I was too focusing on giving gitu. Too focusing on giving to other people, to my business, focusing on giving to my customers gitu ya. Tapi lupa gitu, kalo, ternyata jadi ibu itu justru kita harus, kita harus baik dulu gitu, state-nya gitu, mentalnya, fisiknya, kita harus sehat. Pesanku, untuk semua ibu, ibu rumah tangga, baik yang single mom, yang single mom, try to prioritize yourself first. You know, your kids come second. Your self is number one. Be selfish. You need that. You deserve it. Why? Because your family deserve it. If a mom is happy, everybody in the house is happy. Wow. And then, you can do your business, you can do whatever you want, you can do whatever you want, if you are happy. Bener banget, Teh. Luar biasa. Pleas banget kayaknya. Kita, luar biasa banget nih sama Teh keke. Sebenernya pengen ngobrol banyak lagi ada ya, tapi luar biasa, kita udah menemukan tips and trick, bahkan sampe tadi, touching banget sampe gue sampe terdiam gitu loh, pas denger gitu. Walaupun gue belum menjadi ibu, tapi itu bakal gue tekankan juga nanti, once I already married, and then become a mom, then I will be like that. Thank you banget, Teh. Amen. Thank you so much guys for the opportunity. Aku bener-bener happy banget. Alright. Thank you, sama-sama. Thank you banget, Teh keke, buat waktunya yang udah share sama kita nih, cerita-cerita, pengalaman, bahkan sampe pengalaman yang luar biasa banget nih, pas waktu SMA, kayaknya baru pernah diceritain sama Teh keke di episode kita loh, Da. Jadi, we are very honored untuk mendengarkan dari cerita-cerita Teh keke ini, Da, ya. Betul. Jadi, selain teman bergurau yang mendapatkan insight, kita berdua pun juga dapat pengalaman dan insight-insight yang baru juga buat kita berdua ya, Nat, ya? Iya, pastinya dong. Jadi, belajar banyak juga gitu. Luar biasa deh, pokoknya teman bergurau. Yes, kalau gitu teman bergurau, terima kasih sudah mendengarkan episode ini, dan jangan lupa saya juga mengingatkan untuk terus menyaksikan episode-episode kita sebelumnya, bisa didengar di Spotify dan juga bisa disaksikan di YouTube channel kita di Podcast Waktunya Bergurau. Iya. Oke, kalau begitu untuk saat ini, sampai di sini dulu ya teman bergurau. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Podcast Waktunya Bergurau, Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our Podcast Waktunya Bergurau, Berguru dari Anak Rantau. So, bye guys! Bye bye! Stay healthy!